Intro Kembali lagi di AI Newsroom Bersama saya Anisha Dasuki, Pemirsa Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Perindo Hari Tanu Sudibyo Temui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Hari Tanu Sudibyo menyatakan pertemuan merupakan silaturahmi lebaran Kedatangan Ketua Umum Perindo Hari Tanu Sudibyo ke Istana Presiden Untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo Selain silaturahmi, keduanya bertemu selama satu jam Dan hanya membahas hal-hal ringan karena masih dalam suasana lebaran Hari Tanu Sudibyo mengatakan tidak ada pembahasan terkait Pilpres 2024 dengan Presiden Jokowi Partai Perindo hingga kini juga belum tentukan dukungan Capres 2024 Pertemuannya terkait silaturahmi Jadi saya menghadap beliau Tentunya selebaran Waktu di Solo kan tidak ada open house Jadi saya hadir silaturahmi kepada beliau Ada obrolan soal politik apa? Enggak, enteng-enteng saja Suasana masih libur Jadi ngomong berat-berat Saya minta waktu ke beliau Saya minta waktu ke beliau Oh, bukan Berkaitan bisnisnya Pak? Enggak ada bisnis, enggak ada politik silaturahmi Tadi belum mau coklat sih? Kenapa? Mau mau coklat, mau coklat Oh, enggak, enggak ada mau coklat Enggak ada Pak Pak Perindu Pak Perindu untuk capresin Nantilah Ini kalau masalah pencaparesin Pemerintah Partai Persatuan Pembangunan Resmi Usung Ganjar Pranowo Sebagai bakal calon presiden Pak Bada Pemilu 2024 Keputusan diumumkan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di Sleman, Yogyakarta Dukungan pada Ganjar Merupakan keputusan rapat pengurus harian Rapat pimpinan majelis Hingga rapi menas kelima partai Persatuan Pembangunan Yang dihadiri seluruh ketua wilayah se-Indonesia Dukungan pada Ganjar Pranowo Diperoleh berdasarkan masukan Dari berbagai internal di P3 Selama 6 bulan terakhir Kesiapan partai di dalam Melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024 Secara terkhusus adalah Tahapan pencalkan Tahapan Untuk membahas bagaimana P3 Akhirnya putuskan resmi Mendukung Ganjar Pranowo Sudah bergabung bersama kami PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono Dan pakar komunikasi politik UIN Gungun Herianto Saya ke Pak Mardiono terlebih dahulu Baik Saya ke Mas Gungun terlebih dahulu Mas Gungun sebelumnya sudah ada KIB Namun ini P3 kemudian mendukung Ganjar sendirian Tanggapan ya Mas Gungun Ya saya pikir Apa yang diputuskan oleh P3 Ini merupakan reaksi ya Dari pencapresan Pak Ganjar Oleh PD Perjuangan ya Dan saya sudah pernah memberitahu juga Teman-teman media Bahwa KIB ini Menurut saya ini bagian dari strategi dua tahap kan ya Tahap pertama adalah mengonsolidasikan diri Untuk melampaui presidensial threshold Tetapi belum tentu Kemudian benar-benar menjadi Satu Proses pengusungan Nama yang benar-benar Diusung oleh KIB Meliputi tiga partai kan P3 dengan 19 kursi Kemudian PAN dengan 44 kursi Dan Golkar 85 kursi Jadi kalau total KIB kan sebenarnya 148 kursi Itu sudah melampaui Minimum 115 kursi Untuk melampaui presidensial threshold Tapi Kan mengalami kesulitan Yang disebut dengan Paket nama Siapa top of the ticketnya Misalnya capresnya Kemudian siapa cawapresnya Nah Itulah yang kemudian Dari awal Kemudian kita Agak skeptis nih Bahwa ini akan benar-benar Melakukan pengusungan Paket Capres-cawapres Dari KIB Tetapi akan melihat reaksi Atau konteks dinamis Dari kekuatan lain Sebut aja misalnya kekuatan lain Dalam konteks ini Adalah PDI Perjuangan Dan juga tentu Poros-poros yang kebentuk Satu-satunya Nah sekarang kan udah jelas nih PDI Perjuangan Sudah mencapreskan Ganjar Pranowo Dan betul Salah satu reaksi yang cepat Berdasarkan konsolidasi internal Adalah P3 Nisha Baik Berarti sekarang sudah Bisa dibilang terbentuk Tiga poros ya Mas Gun-Gun PDI P3 Garindra PKB Dan Nasdem PKS Berarti ini bisa Dapat dipastikan ke depannya Ini akan tiga nama dong Mas Gun-Gun Iya Atau masih bisa berubah lagi Sebenarnya masih bisa Memungkinkan justru menjadi Dua poros ya kan Poros koalisi perubahan Ya dengan Diksi perubahannya Tentu sudah mengonsolidasikan Kuasa politik Lewat tiga partai ya Nasdem Demokrat dan PKS Tetapi untuk koalisi Dengan diksi keberlanjutan Ini masih mungkin Menjadi satu poros besar Yang melibatkan Koalisi Indonesia Bersatu Kemudian koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Plus PDI Perjuangan Dengan syarat Adanya kesepakatan Di antara mereka Menyangkut Top of the ticketnya Misalnya siapa Kalau PDIP Tentu Menginginkan ganjar Tetapi apakah Pak Prabowo Mau masuk di line up itu Atau Membentuk poros sendiri Jadi sebenarnya Terjadi atau tidaknya Dua poros maupun tiga poros Atau bahkan empat ini ya PDI PP3 Gerendera PKB Nasdem Demokrat PKS Golkar Pan Sebenarnya empat ya Mas Gun Gun Saya Tidak meyakini Akan muncul empat poros ya Karena tentu Ada beberapa partai Yang berhitung resiko kan Ya kan Yang mungkin Sebenarnya Tiga atau dua poros Poros Ketiga bisa diinisiasi Di luar PDI Perjuangan ya Kalau sekarang PDI Perjuangan Dan P3 P3 dengan 19 kursi Dan PDI Perjuangan Dengan 128 kursi Itu bisa kemudian Membentuk Satu poros ya Sementara misalnya Partai-partai lain Sebut aja PKB Dengan Partai Gerendera Itu juga bisa Membentuk poros ya Apakah misalnya Partai Golkar Mau mengisi Line up yang mana Itu akan sangat bergantung Juga pada Negosiasi politik ya Di antara Partai yang Sebenarnya sudah Mengerucut ke Dua atau tiga poros Mas Gun Gun ini Sudah bergabung Bersama kami Pak Mardiono PLT Ketua Umum P3 Selamat sore Pak Mardiono Pak Mardiono Selamat sore Assalamualaikum Mbak Anissa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Mardiono Hari ini Selamat sore juga Pak Gun Gun Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Pak Mardiono Hari ini Umumkan Ganjar Pranawo Sebagai calon presiden Dari P3 2024 Kenapa dari kader luar Dulu Pak Nggak dari sendiri Dulu Pak Baik Terima kasih Mbak Anissa Partai Persatuan Bangunan Ini memiliki tradisi Yang sangat demokratis Bahwa setiap Pengambilan keputusan Itu harus melalui Proses yang Muncul dari arus bawah Nah apakah kemudian nanti Yang muncul dari arus bawah Itu kader dari internal Atau di eksternal Itu bagi Partai Persatuan Bangunan Tidak menjadi persoalan Karena Karena kita berjuang Memang untuk Indonesia Jadi mati persatuan bangunan Terbuka Terhadap tokoh-tokoh bangsa Nanti yang kemudian layak Akan melanjutkan Estafet kepemimpinan Di masa yang akan datang Tentu P3 menelakukan penelahan Yang panjang Yang panjang Yaitu Sebagaimana 6 bulan yang lalu Itu sudah banyak Suara-suara Arus bawah Dari Kader-kader Partai Persatuan Bangunan Baik yang muncul Dari daerah tingkat Kabupaten Kota Dan dari tingkat Provinsi Maka itulah Yang menjadi dasar Ya Partai Persatuan Bangunan Kemudian Untuk Memproses Sebuah suara-suara arus bawah Menjadikan landasan Dibawa kepada Mekanisme Konstitusi Partai Yang diatur Dalam anggaran Dan Anggaran dasar Dan anggaran Rumah tangga Partai Pak Mardiono Ini kalau misalnya Akhirnya memutuskan Mengusung Ganjar Dan tidak mengusung Kadernya sendiri Berarti paket tamas Sudah ada persetujuan Pak Mungkin dari dengan PDIP Dengan pendukung lainnya Ada Hanura Dan PSI Paket tamas Sudah Sudah Komplit Jadi begini ya Proses di Pengambilan Keputusan Partai Persatuan Bangunan itu Memang harus lahir dulu Dari internal Partai Nah Sementara Tadi yang sudah Saya mekan Lahirnya Setiap keputusan Internal Partai itu Ini harus lahir Dari Kekuatan Arus bawah Nah Hari ini Dengan melalui Proses Rapat-rapat Pertama adalah Dilakukan Rapat harian Kemudian Dilakukan Rapat majlis Kemudian Dilakukan Rapat gabungan Dan selanjutnya Hari ini Ditindaklanjuti Yaitu dengan Kemarin Tadi malam Ditindaklanjuti Dengan Rapinas kelima Rapat Timbina Nasional Yang dihadiri oleh Seluruh Ketua wilayah Dari seluruh Indonesia 38% Provinsi Para ketua Wilayah P3 Di seluruh Indonesia Telah hadir Dan kemudian Di dini hari Tadi malam Itu telah Melahirkan Sebuah Kesepakatan Setelah Melalui Proses-proses Itu semua Yaitu Telah Menjadi Sebuah Keputusan Yang harus Ditaati Oleh seluruh Kader-kader Partai Persatuan Bangunan Dari tingkat Anak ranting Hingga Tingkat DPP Bahkan Juga Di tingkat Fraksi Partai Persatuan Bangunan Sebagai Keterwakilan Partai Di Parlemen Atau Di DPR RI Pak Mardiono Kalau misalnya Nama pecah presnya Adalah Pak Ganjar Kader dari PDI Perjuangan Cawa presnya Mungkin dari P3 Pak Ya Apakah Sudah ada Nama Pak Di dalam Rapat Rapat Ini Secara Umum Itu Belumlah Membahas Tentang Cawa pres Tetapi Kemudian Muncul Suara-suara Itu Di tengah-tengah Proses rapat Itu Tentu Itu ada Tetapi Kemudian Keputusan Akhir P3 Memutuskan Belum Akan Membahas Tentang Calon Wakil Presiden Dan Memberikan Amanah Kepada DPP Ketua Umum Dan Sekjen Untuk Melakukan Lobby-loby Politik Dengan Partai-partai Lain Dalam Menentukan Proses-proses Pencalonan Wakil Presiden Baik Dari sejumlah Nama Yang sudah Disuarakan Oleh Akar Rumput P3 Boleh Dibocorkan Pak Beberapa Nama Mohon maaf Ya Mbak Anissa Memang Memang Kita batasi Jadi rapat Ini adalah Kita Klaster Dalam Satu Pembahasan Yaitu Untuk Membahas Tentang Calon Presiden Jadi Walaupun Arus Bawah Itu Muncul Karena Memang Belum Banyak Tetapi Agenda Rapat Itu Memang Kita Batasi Pada Pembahasan Tentang Calon Presiden Nah Hal Ini Adalah Dalam Rangka Untuk Menyikapi Dinamika Yang Berkembang Akhir-akhir Ini Dimana Saya Sebagai Pimpinan Partai Politik Dan Seluruh Elemen Pengurus Ini Yang Diharuskan Untuk Segera Mengambil Sikap Atas Dorongan Itulah Baik Dari Para Ulama Yang Bergabung Di Majelis Kemudian Majelis Pertimbangan Seluruhnya Sampai Ketua Mahkamah Mahkamah Maka Ini Saya Sebagai Ketua Umum P3 Untuk Melaksanakan Itu Dengan Dukungan Terhadap Ganjar Bagaimana Nasib KIB Pak Pertimbangan 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 Melakukan KIB Berharap Berharap Nanti Yang Lain Dari Internalnya Juga Sudah Membawa Keputusan Keputusan Yang Sama Jadi Mau Diajak Di Dalam Pertemuan Pertemuan Itu Jadi Ya Kira Kira Begitu Dan Itu Memang Juga Diamanatkan Oleh Grasslord P3 Baik Mas Gun Silahkan Iya Ini Memperjelas Langkah Strategis P3 Dalam Konselasi 2024 Artinya Memang Mbak Nizia Itu Ada Dua Hal Yang Patut Digarisbawahi Pertama Komunikasi Internal KIB Melibatkan Tiga Partai Itu Akan Kemudian Menjadi Sangat Menentukan Bandul Politik KIB Apakah Kemudian Menyatu Seperti Halnya Langkah Partainya Pak Marjono Yaitu Mendunggung Pak Ganjar Atau Bubar Jalan Kan Begitu Bubar Jalan Artinya Dibebaskan Masing-masing Misalnya P3 Pak Ganjar Kemudian Nanti Golkar Kemana Itu Akan Sangat Bergantung Pada Kesepakatan Di KIB Sendiri Nah Yang Kedua Itu Menurut saya Akan Dipengaruhi Faktor Determinannya Oleh Komunikasi Di antara Tiga Figur Yang Menentukan Bandul Di luar Poros Perubahan Yaitu Siapa Pertama Adalah Ibu Megawati Kemudian Yang Kedua Adalah Pak Prabowo Ini Penting Sekali Ketika Bicara Pak Prabowo Kemudian Yang Ketiga Adalah Pak Jokowi Yang Turut Mengorkestrasi Beberapa Pertemuan Pertemuan Lintas Partai Seperti Pada Saat Pertemuan Misalnya Lima Partai Yang Diinisiasi Oleh Partai Amanat Nasional Jadi Menurut saya Bandul Politik Dari Tiga Figur Ini Akan Menjadi Pengubah Peta Permainan Apakah Konsolidatif Menjadi Satu Poros Atau Menjadi Dua Poros Begitu Oke Baik Terima kasih Mas Gun-Gun Terima kasih Pak Mariono Atas Waktunya Bergabung Bersama Kami Di Mbak Anissa Iya Pak Ingin Menambahkan Satu lagi Boleh ya Mbak Anissa Oke silahkan Pak singkat saja Karena tadi Terpotong Jadi Atas Amanat Dari Keputusan Rapat Ini Karena Partai Persatuan Bangunan Juga Sebagai Partai Koalisi Pemerintah Maka Partai Persatuan Bangunan Juga Akan Mengkomunikasikan Dengan Bapak Presiden Tentunya Atas Arah Perjuangan Politik Yang Menjadi Keputusan Rapim Nas Ini Karena P3 Sekali Lagi Partai Koalisi Dengan Pemerintah Baik Baik Terima kasih Banyak Pak Mardiono Terima kasih Mas Gun Gun Telah bergabung Bersama kami Selamat sore Bapak Pemirsa Usaha Jeddah Peningkatan Volumen Arus Balik Masih Terjadi Di Stasiun Pasar Senen Jakarta Informasi Selangkapnya Usaha Jeddah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa